Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik ketemu lagi dengan Buana 79 disini ya Jadi pada pembahasan kali ini saya akan bahas mengenai Laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Myop Accounting Atau biasa disebut dengan aplikasi Myop Oke disini untuk pembahasan kali ini saya akan bahas mengenai Soal uji kompetensi tahun 2019 ya Disini saya ambilkan untuk paket 1 Dimana untuk paket 1 sendiri berisi informasi tentang Laporan keuangan untuk PT Sejahtera Yang berlama di jalan Dr. Sutomo nomor 191 Medan Nah untuk kebijakan akutansinya disini ya Kira-kira masih sama seperti biasa ada kebijakan umum Kemudian ada pembelian dan pengeluaran kas Serta penjualan persediaan barangan dan aktifa Tentunya disini saya tidak akan membahas terlebih jauh Karena durasi waktu nanti kita sambil jalan saja Untuk menjelaskan pembelian pengeluaran Serta penjualan penerimaan dan lain-lain itu Untuk kebijakan akutansinya Oke kita langsung saja masuk ke Myop disini oke Setelah Myop nya kalian buka Atau sudah terbuka seperti ini Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian langsung pilih grid ya Karena akan membuat laporan keuangan baru Open jika kalian sudah memiliki file Myop Dan akan membuka kembali ini bisa menggunakan open Karena kita mau membuat laporan keuangan baru disini Kalian bisa pilih grid seperti ini Lalu next Oke lalu kita masukkan atau isi data informasi perusahaannya Disini informasi perusahaan untuk nama perusahaan adalah PT Sejahtera Kita kopikan saja untuk mempercepat Kita kopi disini Namanya kita letakkan di kolom company name Lalu alamatnya kita kopikan dari sini Jalan dokter sutoma ini Lalu untuk nomor telepon atau phone number Kita ambil dari sini Dan untuk emailnya kita ambil disini PT.sejahtera.gmail.com ini kita masukkan Oke baik setelah data awal informasi perusahaan ini sudah kita input Atau sudah kita isi maka selanjutnya kita pilih next Oke pengaturan tahun fiskal disini Perhatikan untuk current financial years Ini bisa kalian isi dengan tahun bukunya Maksudnya tahun buku disini kita lihat disini disoal Bahwa untuk tahun pembukuannya disini terjadi pada tahun 2018 Oke untuk periode akutansinya Tahunan yaitu dari Januari sampai Desember tahun 2018 Berarti ini tahun bukunya adalah tahun 2018 Oke kita masukkan ke sini Oke untuk last month of financial years Ini diisi dengan bulan akhir pada tahun transaksi Atau bulan transaksi Dilihat disini untuk disoal bahwa Untuk peredakutansi itu terjadi dari Januari sampai Desember Oke jadi bulan akhir pada periode ini itu adalah bulan Desember Berarti disini kita isi dengan bulan Desember Untuk last month of financial years nya Lalu untuk conversion month ini adalah bulan transaksi Bulan transaksi Bulan transaksi yaitu bulan yang akan kita input datanya Kita lihat disoal bahwa untuk bulan transaksi Yang akan kita kerjakan disini terjadi pada bulan Oke lihat disoal disini Ya disini untuk dokumen transaksi ini terjadi di bulan Desember Ya perhatikan disini semua terjadi di bulan Desember Ya transaksi-transaksi yang akan kita input itu terjadi di bulan Desember Sehingga disini bisa dikatakan bahwa Untuk bulan transaksinya ini adalah bulan Desember Oke untuk number of counting period nya ini kita isi dengan 13 ya Jadi jangan 12 karena kalau 12 nanti pada saat kita input saldo awal Itu untuk akun kode 4 sampai kode 9 dia tidak muncul Makanya disini untuk memunculkan seluruh data akun Di daftar saldo Maka kita isi dengan 13 seperti ini Oke next Ya ini konfirmasi silahkan di cek ya Apakah data yang sudah kalian input tadi sudah benar atau belum Ya jadi kalian diminta untuk mengecek Jika sudah benar kita next Jika ada yang salah kalian bisa back seperti ini Kalian silahkan diperbaiki seperti itu ya Oke jika sudah benar langsung next Oke disini struktur akun bentuknya Oke disini ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga Jika kalian memilih bentuk pertama Maka nanti yang ada adalah bahwa Data-data akun yang kalian gunakan itu semua bersumber dari Mayok Jika kalian pilih yang kedua Berarti kalian bisa import data Ya import data Kalian sudah mempunyai data akun di menu Excel Atau di program Excel Kemudian ingin kalian import ke Mayok Maka bisa kalian pilih yang kedua Atau pilihan kedua Ini juga bisa kalian gunakan untuk Apabila kalian ingin membuat struktur akun secara manual Seperti itu Oke disini saya coba untuk pilihan kedua Next Oke kita sampai pada tahapan penyimpanan Untuk penyimpanannya kalian belincang Oke hati-hati dalam menyimpan data ya Jadi perhatikan untuk menyimpan data Pastikan bahwa file yang kalian simpan itu berada pada lokasi yang betul-betul kalian tahu gitu Nah disini saya akan coba simpan di drive D Kebetulan di drive D ini saya sudah buatkan folder namanya PT Sejahtera Ini saya akan simpan di folder Sejahtera Ini saya klik dua kali Oke lalu setelah PT Sejahtera foldernya sudah masuk disini Maka disini untuk file namenya silahkan kalian isi dengan nama file yang tentunya berkaitan dengan laporan keuangan yang akan kalian buat Disini saya buat untuk PT Sejahtera nama filenya Oke kalau sudah seperti kita save Lalu kita next Oke compile data disini terjadi Nah lalu selanjutnya kita pilih common center Nah kalau sudah sampai pada beranda common center berarti kita sudah menyiapkan atau file kita sudah siap untuk kita gunakan seperti ini Nah catatan membuat kalian apabila untuk tahapan-tahapan mayok ini sudah sampai pada tahapan beranda common center seperti ini Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menginput data akun disini Ya untuk menginput daftar akun Ya disini Ya ini adalah daftar akun yang dimiliki oleh PT Sejahtera Oke untuk menginput daftar akun ini Saya coba belajar di dua biar enak menginput datanya Oke setelah sampai pada beranda common center seperti ini Maka langkah untuk menginput daftar akun ini yang pertama adalah kalian bisa masuk ke tab menu akun ini Oke tab menu akun Lalu kalian pilih akun list Ya disini terbukalah daftar akun yang sudah ada bawaan dari mayok seperti itu Untuk akun list sendiri disini ada tab menu all akun ada aset ada liability ada equity income dan seterusnya Dimana masing-masing submenu tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu Untuk all akun itu berarti kalian menampilkan seluruh daftar akun dari kode akun 1 sampai kode 9 Jika kalian ingin melihat atau menampilkan daftar akun dengan kode 1 atau aset berarti kalian pilih aset Kemudian liability itu menampilkan daftar akun dengan kode akun 2 Kemudian equity itu menampilkan daftar akun dengan kode akun 3 Kemudian income dengan kode 4 Cost of goods sold ini kode 5 dan seterusnya ini sampai kode 9 seperti itu Nah untuk menginput daftar akun yang ada langkah pertama adalah kita coba akan masukkan daftar akun ini sesuai dengan kodenya Kita akan coba input daftar akun dengan kode awal 1 semua ini Dimana untuk daftar kode akun 1 ini adalah daftar akun kategori aset atau harta Nah karena yang akan kita input adalah daftar akun masuk kategori aset atau harta Maka disini kita masuk ke menu aset Nah disini daftar aset atau menu aset ini adalah daftar akun-akun yang kode awal 1 Atau daftar akun yang masuk dalam kategori harta seperti itu Oke perhatikan untuk kode 1 atau nama-nama akun yang kode awalnya 1 Disini terbagi menjadi 3 bagian Ada current asset Kemudian ada investment Kemudian ada fixed asset Nah langkah pertama kita akan buatkan dulu judul-judul akun ini Untuk current asset, investment, dan ada fixed asset Caranya untuk membuatkan subjudul dari nama-nama akun ini Kita pilih new, langkahnya kita pilih new Kemudian karena yang akan kita buat adalah header Atau judul akun maka kita masuk ke header Oke yang pertama untuk akun numbernya untuk current asset Ini saya akan buatkan kodenya adalah 1000 Oke kita kasih nama current asset Kalau sudah oke Oke disini muncul Kemudian yang kedua saya akan buatkan investment Pilih new Pilih header Untuk investment saya kasih kode 2000 Ya seperti ini Oke Sedangkan untuk fixed asset Atau kategori fixed asset Ini saya kasih judul Fixed asset ini Pilih new lagi Header Oke untuk fixed asset 3000 Kode awalnya Ya seperti ini Nah setelah judul-judul akun ini sudah kita buatkan Maka selangkah selanjutnya adalah Kita akan coba input untuk Nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset dulu Kita urutkan dari sini Oke ini adalah nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset Kita akan input dulu ini Oke yang pertama adalah kita perhatikan disini bahwa di dalam daftar akun Yang sudah ada disini bawaan mayop Ini ada check akun, prevision akun, ada investment dan seterusnya Bagi yang nama akun disini sudah ada tanda checklist atau tanda link disini Ini saya menyarankan untuk akun-akun ini kita gunakan Oke untuk check akun kita akan coba gunakan Akan kita edit menjadi cash in bank ini Untuk check akunnya Nah cara mengeditnya Caranya adalah bisa klik dua kali disini Atau tanda panahnya ini kita klik seperti ini Oke kita sesuaikan bahwa untuk cash in bank kodenya adalah Satu strip, satu, satu, dua, puluh Disini satu strip sudah ada tinggal kita memasukkan yang satu, satu, dua, puluh, puluh Oke seperti ini Oke Ya dia akan masuk di dalam daftar current asset Atau dia akan masuk di sub judulnya current asset Karena cash in bank masuk dalam kategori current asset Langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan untuk petty cash Ini untuk petty cash sendiri kita akan coba edit Untuk yang underposed sighted fan ini Oke klik dua kali atau bisa klik ini Klik dua kali Kita sesuaikan kode akunnya adalah untuk cash in bank Satu, satu, sepuluh Oke untuk petty cash satu strip satu, satu, sepuluh Oke ya otomatis dia akan lari disini Lalu selanjutnya akan kita masukkan marketable security Ini kita coba akan edit akun ini Dari sini untuk provision akun ini Oke selanjutnya kita akan masukkan current receivable Ini untuk current receivable kita gunakan akun thread adapter ini Yang ini berarti kita edit Kita sesuaikan nama kode akunnya sorry Satu, dua, sepuluh Oke lalu selanjutnya kita akan masukkan untuk allowance ini Kita bisa edit untuk yang investment akun ini Oke disini untuk electronic clearing akun ini saya sarankan Ini jangan digunakan ya Ini jadikan saja akun bebas Kodenya saja kita edit jadi 99 seperti ini Ya biarkan saja jangan di edit Oke langkah selanjutnya kita tadi sudah meng-input sampai dengan allowance ini Lalu kemudian kita akan coba input yang satu, dua, tiga puluh Untuk employee receivable untuk merchandise inventory dan seterusnya Nah untuk membuat daftar akun yang baru Karena disini sudah tidak ada yang perlu di edit Maka kita akan buatkan nama akun baru Yaitu dengan cara pilih new Oke lalu masukkan kodenya yang kita akan buatkan Satu, dua, tiga puluh Lalu kita masukkan Oke selanjutnya Kita buat untuk yang merchandise ini Satu, tiga, sepuluh Oke untuk yang menulis untuk meng-input dan selanjutnya Kita tidak perlu keluar masuk Lalu masuk dari sini bisa kita gunakan Tombol ALTN Untuk meng-input atau membuat akun baru ALTN Seperti ini tinggal melanjutkan ALTN lagi AlTN 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 Oke setelah semua daftar akun yang kode awal satu ini sudah kita input semua Kita akan coba masuk untuk yang current liabilities ini Dimana current liabilities ini kode dua Berarti kita masuk ke liabilities Oke untuk liabilities sendiri disini ada current liabilities Ada current liabilities dan ada long term liabilities Ini sebagai sub judul akun Ini pun sama seperti aset tadi kita coba buatkan ini kita coba buatkan ini kita pilih new Kemudian kita pilih kemudiannya kita pilih untuk current liabilities Kemudian pilih header ke disini saya kasih 1000 kodenya untuk current liabilities kita masukkan untuk angkaran dulu oke disini ada nama akunnya sudah ada disini oke untuk trade dektor trade dektor ini eh sorry trade kreditor ini kita akan edit jadi contrapayable ya kita ubah jadi contrapayable kita klik dua kali oke disini contrapayable kodenya adalah 1210 lalu kemudian untuk payroll accrued payable ini kita bisa ganti dengan credit card ya kita ubah 1110 oke untuk accrued expense income tax payable dan value ini kita buatkan baru kita pakai new oke disini untuk accrued expense adalah 1211 oke untuk lanjut ke nama akun baru kita buatkan alt atau kita tekan altn seperti ini ya seperti ini oke lanjut ke kode akun 3 equity berarti yang ini ya kita masuk equity oke baik untuk equity ini perhatikan untuk return rate earning ini kita sesuaikan dengan kode atau untuk akun return earning untuk yang current year earning ini karena ini adalah untuk menampung laba rugi tahun berjalan jadi jangan di edit dan historical brand ini adalah akun penyeimbang jadi jangan di edit kalau mau digunakan bisa kita edit untuk yang return rate earning atau laba tahun berjalan ini kita edit ini jadi return rate earning yang ini kita sesuaikan nama akunnya oke kita edit klik 2 kali disini oke 1001 oke lalu untuk yang common stock ini kita buatkan akun baru untuk yang lainnya pun sama kita buatkan akun baru pakai altn boleh oke ya untuk kode akun 3 selesai kita masuk kode 4 income oke kita buatkan baru semua ini karena disini masih kosong pilih new oke untuk melanjutkan nama aku selanjutnya kita tidak usah keluar masuk kita langsung dari sini bisa tekan altn seperti ini oke kode 4 selesai kita langsung masuk kode 5 untuk cost of hustle disini oke buatkan akun baru semua oke kita masuk kode 6 oke oke yang ini bisa kita sesuaikan untuk wages and salaries nya di mana wages and salaries ini adalah kode mana ya kode 1 ribu ya wages and salaries oke lalu yang ini kita bisa edit jadi advertising expand oke untuk yang lainnya kita buatkan baru untuk store promotion expand dan seterusnya ini kita buatkan yang baru new oke untuk yang lainnya kita bisa gunakan tombol altn kita dia on selamat menikmati selamat menikmati oke untuk kode 6 selesai selanjutnya kita masuk kode 8 order expand ya kita buatkan baru semua disini kode 8 ada 4 kemudian kemudian oke selesai ya untuk kode 8 kode 9 untuk beban order expand di luar usaha oke disini masukkan disini new kembali kemudian selamat menikmati oke selesai ya oke baik kode 1 sampai kode 9 sudah kita input semua kita lihat untuk melihat semua kode bisa kita pilih all akun ini disini tampilkan seluruh daftar akun yang sudah kita input tadi jika ingin melihat per akun maka kita bisa klik menu-menu ini ya kode 1 kode 2 kode 3 kode 4 kode 5 kode 6 kode 8 dan kode 9 oke setelah sudah kita input semua selesai seperti ini kita close ya kita kembali ke brand akaman center oke selanjutnya kita akan coba input untuk neraca saldo per 30 November ini oke kita akan coba input daftar saldo awal atau daftar saldo 30 November ini kesini oke baik untuk meng-input daftar saldo yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita masuk ke menu setup kemudian masuk ke menu balance lalu masuk ke account opening balance sebagai saldo awal kita input disini ya sesuai dengan namanya masing-masing oke untuk petty cash 3 juta disini kita masukkan langsung saja oke perhatikan untuk allowance ini allowance for devil debt disini ada saldo 4 juta di kredit ya artinya inilah yang disebut dengan saldo akun kontra jadi akun kontra itu akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya nah saldo normal harta itu ada di sisi debit apabila ada nama akun harta atau memang nama akun yang masuk dalam kategori akun harta kok ternyata saldonya itu berbeda dengan saldo normal harta dimana untuk kita tahu bahwa saldo normal harta itu ada di sisi debit sedangkan disini ada allowance for devil debt masuk dalam kategori harta tetapi dia saldonya ada di sisi kredit nah jika seperti ini namanya saldo akun kontra nah untuk akun kontra sendiri untuk meng-inputnya di dalam mayap disini maka kita gunakan tanda min ya jadi karena ini adalah saldo kontra ada saldonya ada di sisi kredit sedangkan saldo normalnya di debit maka untuk meng-input saldo kontra ini kita gunakan tanda min jadi min 4 juta ya seperti ini cara inputnya oke kita lanjutkan untuk employee receivable 1 juta disini oke disini ada akun kontra akun kontra kembali untuk akumulasi penyusutan gedung ya disini akumulasi depresi dari sisi kredit oke disini karena saldonya kontra disini dia masuk dalam kategori akun harta tetapi dia saldonya ada di sisi kredit makanya ini pun bisa disebut sebagai saldo kontra oke cara inputnya ini pun kita gunakan tanda min untuk akumulasi penyusutan gedungnya ini min 52 juta 800 oke untuk facial pun ya akumulasi depreciation facial 38 juta ini juga akun kontra kita gunakan tanda min oke untuk akumulasi penyusutan peralatan pun sama ini 13 juta 750 ini kita gunakan tanda min oke selesai sekarang kita masuk kode 2 oke saldo akun kode 2 ada di sisi kredit ya normalnya saldo untuk hutang itu ada di sisi kredit berarti cara menyemasukkannya pun biasa saja tidak usah menggunakan tanda min karena saldo normal untuk hutang itu ada di sisi kredit berarti ini masuk dalam kategori saldo normal ini ya seperti itu jika ada nama akun yang masuk dalam kategori hutang ternyata saldonya ada di sisi debit itu berarti saldo kontra oke disini tidak ada saldo kontra untuk nama-nama akun hutang disini oke kita masukkan dari 4 juta 200 ini oke masuk kode 3 oke saldo kode 3 pun normalnya di sisi kredit ya kita masukkan disini 400 juta oke perhatikan disini ada dividend dia masuk kategori akun modal tetapi dia saldonya ada di debit ini masuk kategori saldo kontra berarti yang ini oke ini pun kita masukkannya kesini di dalam daftar akun ini kita gunakan tanda min di sini dividennya oke selesai selesai untuk kode akun 3 sekarang kita masuk kode akun 4 untuk diskon sales diskon dan sales retur ini ada di sisi kredit berarti ini pun masuk saldo kontra karena normalnya akun pendapatan itu ada di sisi kredit karena ini ada di sisi debit berarti ini masuk kode akun kontra atau akun kontra untuk sales diskon dan sales retur kita masukkan kesini oke kita masukkan untuk kode 5 selamat menikmati 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 oke semua daftar saldo awal ini sudah kita masukkan kita cek disini perhatikan untuk amount left to be allocatednya jika ini sudah 0 berarti daftar saldo awal yang sudah kita masukkan sudah benar oke seperti itu ya cara masukan jadi sekali lagi saya ingatkan jika ada saldo kontra jika ada saldo kontra maka untuk meng-input di dalam mayoknya kita gunakan tanamin dimana saldo kontra itu adalah saldo yang tidak sesuai dengan saldo normalnya Ya seperti itu Sepertinya seperti ada ini Ada lawan ini Saldo kontra ini Kemudian selanjutnya disini Disini pun ada saldo kontra Dimana untuk akun harta Saldo normalnya itu ada di sisi debit Dan jika ada daftar nama akun yang masuk dalam kategori saldo harta Ternyata saldonya ada di sisi kredit Dia masuk dalam kategori saldo kontra Dan cara meng-inputnya di dalam mayob Itu gunakan tanda min untuk meng-inputnya Oke ya seperti ini Kalau sudah daftar akun kita sudah masukkan disini Oke kita oke Ya Karena begitu panjang durasi Maka untuk langkah selanjutnya Seperti mengatur pajak Kemudian link akun Kemudian mengatur preference Akan kita lanjutkan Ke pertemuan-pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh